Terima kasih telah menonton! Dan rambut aku dipotong, tiba-tiba manajer aku telpon, terus yaudah aku angkat dulu, manajer aku tanya aku lagi dimana, lagi ngapain, terus aku dengan excited bilang, iya aku lagi potong rambut sama Ode sama Eca, aku lagi donasi rambut nih gak? Kenapa? Lucu, kenapa? Tuh, tapi aku udah potong kak, aku baru banget potong, ternyata manajer aku ngingetin kalo misalkan aku ada photoshoot di bulan Desember, padahal aku udah bener-bener ngomong dan izin kalo aku tuh mau potong rambut untuk donasi ke temen-temen kanker, cuman mungkin manajer aku lupa, atau aku yang ngomongnya kurang jelas, jadi kita ada miscommunication nih. Oke... Kenapa? 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 Yaudah gapapa mbak, potong aja. Kenapa? Ya, serius kenapa lho? Tadi manajer aku telpon, katanya aku ada photoshoot di bulan Desember, jadi harusnya aku gak potong rambut. Aku langsung ceritain aja kalo aku akan ada job di bulan Desember, cuman harusnya aku gak potong rambut. Jujur mood aku langsung berubah banget, karena aku pengen banget donasiin rambut aku buat temen-temen pejuang kanker. PEMBICARAAT Hoi... Keluanya udah keluar ke anak sendiri. Oh cucu, iya udah pendek semuanya. Bagus kan? Bagus kan? Oke. Kita mau foto juga? Boleh, boleh. Yuk foto sini ya. Oh iya boleh. Dia aku aja mas. Kamu gak ikut foto kak? Kalau dia gak ikut foto aja. Kan yang foto ke rambut kalian? Bener juga ya. Aku yang foto. Bentar ya. Dan karena disitu ada photo booth juga, akhirnya kita mendokumentasikan momen itu. Kalo dia langsung fotoin kita pake polaroid. Oke. Wow. Aku tentu ya. Oke. Cakep cakepnya. But wait. Ini kenapa muka kamu gitu babes kaya? What's wrong with you? Aku ada biasa. Gimana dia aja? Tidak apa-apa. Jadi tadi kan baru mulai. Ini kan. Cut my hair. Terus yaudah aku juga ceritain ulang ke Kaludia apa yang terjadi. Cuman kalau dia dengan energi positifnya dia malah bilang kalau justru kamu keliatan seger loh, Joel. Dengan rambut kaya gitu. Audrey juga ngidein. Udah kita foto dulu aja rambut kamu, penampilan kamu yang sekarang. Siapa tau klien dan manajer kamu malah happy with the look gitu kan? Tidak ada yang tau. Ini langsung kirim, langsung kirim. Hmm cakep gak? Tuh. Oh my god bagus banget. Bagus banget. Oke langsung. Ini coba aku kirim guys. Ini bagus banget. And then aku sih suggest Angel, udah Angel kamu tuh cantik banget nih. Cocok banget rambutnya di wajah kamu. Coba deh kamu foto terus kamu kirim manajer kamu. Siapa tau malah mereka suka. Akhirnya Angel pun melakukannya dan menunggu balasan dari manajernya. Sambil tunggu nih, aku mau ngasih tau ke kalian nih ya. Betul. Kalau tadi aku tuh tertemu sama Ibu Jessica. Oh iya. Tadi kamu kemana aja? Oh iya. Aku tau ngeliling disini. Terus aku ngobrol sama Ibu Jessica mengenai event ini. Dan dia ngajakin kita untuk ngeliat keremonial muri gengs. Karena itu aku mau ngajakin kalian bertiga ke sana. Mau banget coba banget. Oke. Ayo, ayo. Setelah itu aku ngajakin mereka bertiga untuk ngeliat acara muri. Tapi dalam perjalanan itu tiba-tiba si Audrey gak bisa ikut. Karena ternyata dia ada acara seminar yang harus dihadiri. Jadinya cuma kita bertiga doang. Nah itu. Oh ya gak bisa. Ya kita lulus, saya tebelo kesitu tuh. Eh bentar, bentar, bentar. Dia kayaknya kamu ada jadwal seminar gak sih hari ini? Oh iya. Ini jam berapa? Sejam lagi loh. Aduh guys. I'm sorry kayaknya aku tidak bisa ikut. Saya tidak sadar sih yang segini. Kebiasaan. Jadwal padek. Jadi lupa. Aku pergi dulu ya. Gimana? Gimana? Tapi ya udah gak masalah. Yang penting kita udah bisa donasiin rambut kita untuk teman-teman pejuang kanker. Jadi Ode ninggalin kita bertiga untuk keurusan dia yang selanjutnya. Aku, Kaludia, dan Ka Eca langsung lanjut ke acara event ceremonial murinya. Saya ucapkan selamat datang di puncak acara berbagi kebaikan donasi rambut bersama Lifebuoy dan KMSI Peduli. Muri berikan pertangannya. Aku baru pertama kali juga datang ke acara ceremonial muri khususnya untuk donasi rambut untuk para teman-teman pejuang kanker. Di sana kita dilihatin video perjalanan MNC Peduli roadshow ketiga tempat. Di sana juga dihadiri oleh orang-orang yang berkontribusi penting di acara tersebut. Ada ibu Jessica, ibu Karissa, ada ibu perwakilan dari Lifebuoy, dari Muri. Setelah itu kita pun foto bersama dan acara pun selesai. Kita keluar dan akan bertemu dengan ibu putri selaku wakil dari Lifebuoy. Kata manajerku, ternyata justru kliennya malah suka banget. Sama penampilan baru aku. Itu rasanya aku pengen teriak sekenceng-kencengnya karena aku happy banget. I can get both opportunities gitu. Aku bisa donasiin rambut aku pertama dan kedua bener rezeki gak kemana. Aku malah dipuji balik sama klien untuk photoshoot di bulan Desember. Wah ibu tadi acaranya keren banget ya. Angel sampai terharu baru pertama kali kita ikut acara Rekor Muri. Donasi untuk teman-teman para penjual kanker. Harusnya Audrey juga ikut nonton ya. Sayangnya dia. Oh iya bu, aku mau tau udah berapa banyak donasi yang terkumpul sejauh ini bu. Oke jadi untuk donasi rambut sudah lebih dari 2.000 donasi yang kita sudah berhasil kumpulkan gitu ya. Harapannya sih kita nanti bisa menginspirasi lebih banyak lagi masyarakat Indonesia untuk terus berbagi kebaikan lewat rambut yang sehat gitu. Jadi donasi itu gak cuma lewat materi gitu ya. Untuk penjual kanker itu donasi bahkan bisa kita berikan hanya dengan menyumbang rambut kita. Oh iya kasih. Setelah acara kolaborasi MNC Peduli dan Lifeboy itu teman-teman itu dan masyarakat lain masih bisa ikut nyumbang gak sih? Masih banget. Jadi LifeWash Shampoo Mas Enan terus menerima donasi rambut. Bisa dikirim lewat PO Box Lifeboy Berbagi Kebaikan Jakarta 1200 sampai 1 Desember 2022. Sampai 1 Desember? Tapi bisa juga dilihat informasinya di www.bedingkebaikan.kitabisa.com Itu ada informasi yang lebih detail lagi. Oh iya bu, sebenarnya karena tadi udah potong juga saya, Miss Echa dan Miss Audrey itu udah siapin week nih Bu yang bisa kita sumbangin ke teman-teman para pejuang kanker. Oke oke oke. Nanti kita bisa bareng-bareng kasih ke Bu Jessica juga kalau gitu. Boleh, boleh. Boleh banget. Boleh banget. Boleh berarti kita coba siapin. Akhirnya kita ketemu Bu Putri perwakilan dari Lifeboy dan kita disitu ngobrol dan aku Kak Echa pun juga sempet menanyakan beberapa pertanyaan. Salah satunya bisa nggak sih setelah acara ini kita tetap mau mendonasikan rambut-rambut kita ke teman-teman di YKI. Dan ternyata bisa guys. Halo Bu Jeff. Btw Bu disini aku mau ngucapin terima kasih banyak karena udah memberikan kita kesempatan untuk ngelihat atau ngejoin langsung di acara Muri ya. Terus yang membuat aku terkesima banget itu adalah ternyata event donasi rambut ini tuh mencapai 2 ribu lebih. Iya aku ikut bangga banget sih Bu karena tadi di bawah sebelumnya saya Miss Echa dan Miss Audrey itu udah ikut donasi rambut. Terima kasih. Dan ini adalah pertama kalinya sih saya bisa ikut donasi rambut untuk para pejuang kanker juga gitu. Mersyukur kita bisa berbagi juga lewat rambut-rambut kita kan Bu gitu. Nggak nyangka ya? Nggak nyangka kita bisa berbagi lewat rambut-rambut. Iya lah. Bener dari hal sekecil dan kita nggak kepikiran ternyata bisa membantu teman-teman yang ada di JKI ya. Justru malah lebih meaningful untuk mereka ya. Iya. Dan juga Bu kita punya sesuatu nih bukan begitu. Oh iya. Yep. BKW teman-teman boleh. Oke baik Bu ini sebagai tanda terima kasih kita. Kita juga udah siapin beberapa week untuk diberikan ke teman-teman yang ada di JKI. So hari ini aku belajar untuk ikhlas. Di mana aku bisa menyimpulkan kalau keikhlasan itu datangnya bukan karena sesuatu tapi karena panggilan hati kita sendiri. Aku jadi ingat aku tuh pernah baca John Lennon bilang ketika kau melakukan sesuatu yang mulia dan indah tapi tak seorang pun memperhatikan. Jangan bersedih karena matahari pun tampil cantik setiap pagi meski sebagian besar penontonnya masih tidur. Sampai jumpa di video selanjutnya. jamu akhir-jangan akan sampai sampai jumpa di video selanjutnya. Intro Terima kasih.